Intro Halo Fitismania Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya di Mini Sejarwa Channel Kali ini saya akan Mengulik seorang King of the Middle Siapa sih yang gak kenal Mas Farid King of the Middle dari Kota Berbes, Juragan, Bawang Halo Mas Farid Apa kabar? Mas Farid kan namanya tuh udah Terkenal sekali Siapa sih yang gak kenal Rajanya Middle Nah sekarang aku mengulik nih Aku mau tau Apa sih rahasia dan Kiat-kiatnya Triknya itu Badannya bisa sebagus ini Dan selalu konsisten Ya jadi yang pertama Kita harus konsisten dalam Berlatih Yang pertama Meskipun nanti dalam Hitumannya Kalau kita dalam Mengikuti kompetisi Yang 70% adalah pola makan Dan yang 25% adalah Pola latihan Sudah dari pola latihan itu sendiri Harus Kita kalkulasikan Dalam sebagiannya Aktif berapa kali Istirahatnya berapa kali Dalam hal itu adalah hari Kita kalah Aktif 5 hari Jadi kemudian Pokoknya adalah 200 Itu harus Berkelajusan terus Ya Triknya Dari Mas Farid Nah sekarang Udah berapa Kali Kejualan yang udah Mas Farid Dan itu Sekaliannya Saya denger dan Dan saya tahu Selalu juara pertama Kemungkinan juara ketiga Dan kejualannya Gak pernah Ya beberapa kali Saya ikut Lombas Kita masih Ya Mbak Jadi kita Terlalu sekalian Wow Satu kali bro Tapi memang Tidak mungkin Kalau seseorang Mau Mendapatkan Jalan peringkat Satu Otomatis Jalus Melewati Beberapa tahap Otomatis Jalus Jalus Jual satu Lomba pertama kali Itu juara tiga Kemudian Berapa kali lomba Nanti juara dua Juara dua Juara dua Sampai saya pernah Lomba Saya dapat Jumlah Spesialis juara dua Beberapa teman Mengatakan Selesu Berapa Selesu Selesu Setelah melewati Berapa tahap Saya juara dua Terus Selesu Akhirnya Saya Alhamdulillah Pasti rekan-rekan Pengen banget Punya badan Seperti Mas Farid Dan selalu Menjadi The best Menjadi juara satu Nah sekarang Mas Farid kan Sudah melewati ini Sudah seratus kali Mengikuti Tanding Dari ujung Sampai meroknya Pasti tahu Siapa Mas Farid Nah untuk Kehidupan Mas Farid Sendiri Boleh ya Aku pulik ya Dia ternyata Selain sebagai atlet Dia juga seorang guru Bener gak Mas? Nah gimana Secaranya bisa membagi waktu Antara kehidupan Mas Farid Pas Saat jamnya gimana nih Pas jam ngajar Jam latihan Sampai jam istirahat Saya sekolah Ajar bahasa inggris Dan memang Malah kita pandang Miring sedikit Kalau masa Seorang guru bahasa inggris Punya badan ke kanan Layaknya Kalau orangnya badan ke kanan Adalah burung Kalau agak Memang Agak sedikit aneh lah Cuma memang Saya takut ini Secara saya sekolah Atau kuliah dulu Waktu di produk tahun Selama dua bulan Saya nusi Masa akhirnya Saya pakut dua bulan Dan akhirnya Saya aktif lagi kembali Pada tahun 2010 Setelah tiga bulan Setelah tiga bulan Saya akan juga Mengikuti juara Di gairah Waktu ini Bukal hingga Terima kali saya Mengikuti juara Itu juara tiga Dan memang Setelah itu Saya orang tua mendukung Awalnya memang 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 halal Terutama jadi Fitnesman yang Terutama Terutama juga Lama-lama Saya orang tua mendukung Dan Lama-kelama Menjadi sebuah Bisa Saya ingin gym Setiap sore Jadi waktu itu Di tahun ini Memang belum ada Banyak Gym lah Gym itu jauh sekali Jadi beda Dari sebuah Sebuah biasa Siapa-sornya Bisa ada Gym Terus Sampai 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 Sekarang Kita Saya suka Kita bisa Tarik kesimpulan Ternyata Hobi itu Bisa menghasilkan Karena kita Menjalannya selalu Enjoy ya mas ya Tidak ada tekanan Dan sekarang Lama-tahun Kita akan Melihat hasilnya Nah aku denger-denger Masih sekarang Selama gym Sudah berapa tahun tadi mas Banyak yang tanya Mas sudah berapa tahun Saya bilang Sekurang tahun Kebukulang apa Tidak sih Bikin saya Segala sesuatu Kalau kita mencintai Sesuatu yang kita lakukan Otomatis kita Berasa baru kemarin Dan segala sesuatunya Tidak ada yang Misal Pasti mas Paddy juga Memulai ini dari awal Dari nol Gimana caranya Dia dari nol Dan bisa menjadi Sekarang Namanya menjadi besar King of the middle Nah aku denger-denger Sekarang Kayaknya Dia ini Lagi akan Mendidikan sebuah gym Dalam tahun ini Mas Farid akan Mendidikan sebuah gym Dan lagi bingung Mau cari nama Apa sih nama gymnya Mungkin teman-teman Bisa kasih masukan Komenan Apa nama Gymnya Nah Atau masuk ke gym Atau foto gym Atau apa kan Nah sekarang Motivasi mas Farid Tiba-tiba bisa Mendidikan gym itu apa Selain memang itu Hobi Yang bisa menghasilkan Dan motivasi Terpentingnya apa Kembali dari awal Prinsip saya Ketika kita menjalani Suatu Kalian positif Jadi kita Harus kita Bagaimana Kalau bisa lebih Ya Mbak Semudalah Minasial Jadi kita hanya Bukan hanya Sekarang jalan ikuti Biar kita berhenti Pada detik aman Atau mungkin Kita harus Mengubah pelaksudin kita Bagaimana Suatu hal yang Ketik Bisa memasihkan Sebuah Oh ternyata Kita harus ikuti Motivasi mas Farid Dan kita harus Bisa belajar Dari beliau Gimana caranya Bisa menghasilkan Hobi Yang bisa menghasilkan Istilahnya Finanjian Yang bisa menambah Dan tentunya Itu merupakan Buat mengajak Buat tetangkan Atau teman-teman Khususnya di daerah Berbes Untuk meningkatkan Pola hidup sehat Ya mas ya Khususnya untuk para Kalau saya sih Para perempuan Nah kalau mas Farid Semua kalangan Boleh tahu Nanti lokasi Cime itu dimana mas Di kota Jeti Barang Atau teman-teman Buat tetangkan Yang di daerah Jeti Barang Atau berbes Bisa nanti Beragian ke teman-teman Pastinya nanti Tidak ada ilmu Dari beliau Dan target saya Ini tahun 2021 Nanti Ingin sih Ngadai Semua Pencuaraan Catat teman-teman Jadi teman-teman Bisa Repair Budinya Dari sekarang Tiga bulan Sebelumnya Repair Budi Nah sekarang Pesan dan pesan Buat teman-teman Aman Buat Yang kita semannya Apalagi Yang mau ikuti Lomba Kan hari ini Mas Farid Diundang oleh DOJ Lomba Untuk menjadi Seorang juri Dan seorang Disposer Apa motivasi Dan Apa Bagi para Kita semannya Dan juga Buat yang Teruk Di Kediatan Olahraga Jika Sehingga Sesuatu yang Kita laksanakan Kita Memangin Sebuah hasil Yang Maksimal Ada sesuatu Yang instant Jadi kita Meladui Setarapan Dan proses Yang harus kita Jalan Dan Sesuatu yang Kita jalanin Tentunya Harus kita Hikmati Sehingga Nanti Hasil yang Kita sampai Lebih Maksimal Oke Oke Teman-teman Tadi aku Sudah sempat Kembali Dari A sampai J Dari 0 Sampai Habis Gimana Tidak Mas Farid Yang teman-teman Bisa Oke Thank you Yang hari ini Mas Farid Ya Semoga Benar-benar Menjadi Motivasi Dan Manfaat Buat saya Khususnya Dan buat Teman-teman Thank you Ya Sudah mengikuti Channel Saya Tidak Ypsilon Tidak Ke geliyor Tadak Tidak Tidak